Kita harus punya bukti, sudah dikembalikan secara transfer, karena saya tidak mau cash, jadi harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Panglima TNI Jenderal Anika Perkasa dikenal sebagai sosok jenderal yang baik hati, rendah hati dan murah senyum kepada semua prajuritnya Tetapi, apa jadinya jika prajurit yang ia bawahi melakukan tindakan terpuji yaitu dengan korupsi uang pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat Tentu saja, Jenderal Anika sangat marah kepada oknum ini Raut wajah yang biasa ia tunjukkan dengan senyuman berubah menjadi marah Salah satunya, yaitu saat ia mendapatkan respon yang menunjukkan bahwa anak buahnya menilap uang pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat Kejanggalan tersebut ditemukan oleh tim pengawas dan evaluasi TNI Angkatan Darat Pada anggaran pendidikan kejuruan bintara infanteri dan pendidikan kejuruan tamtama infanteri gelombang 2 Dari tim pengawasan dan evaluasi, Jenderal Anika menemukan adanya praktek korupsi berupa pemotongan gaji siswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tak hanya itu, temuan pemotongan anggaran makanan serta penambahan anggaran juga dikorupsi Sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi Pada 2020 lalu, praktek korupsi itu juga ditemukan di salah satu depo pendidikan latihan dan pertempuran di seluruh resimen Indukodam atau Rindam Peristiwa ini kemudian membuat Jenderal Andika Perkasa sangat marah Dan ia pun dengan tegas akan memberikan sanksi dan meminta segala dananya harus dikembalikan Jenderal TNI Andika Perkasa juga menyebutkan bahwa oknum yang berhasil ditemukan melakukan penyalahgunaan dana akan disangsi secara disipin militer Kasat Andika juga meminta bagi oknum yang melakukan penyalahgunaan dana tersebut untuk mengembalikan uang secara transfer Ia menolak dengan tegas apabila para oknum yang bersalah mengembalikan uang secara cash Pokoknya, semua uang wajib dikembalikan Kalau sudah dikembalikan kita harus cari bukti Harus dikembalikan secara transfer karena saya tidak mau cash Jadi, harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit itu bertugas Tegas Jenderal Andika Perkasa Lebih lanjut, Jenderal Andika akan memberikan sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penggelapan dana Oknum dari Rindam dan Dodik Latpur yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana Dikjur Baif dan Dikjur Taif Akan mendapat ganjaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan TNI Angkatan Darat Institusi sebesar TNI saja ada yang korupsi Padahal pimpinannya baik dan bersih Apalagi institusi yang lain Atas pelakuan anak buahnya Jenderal Andika Murka Sikap tegas yang ditunjukkan Jenderal Andika Supaya menjadi pembelajaran bagi semua prajurit TNI Angkatan Darat yang lainnya Jika tidak ingin berakhir di penjara Bagaimana tanggapan kalian dengan reaksi Jenderal Andika kepada Oknum Koruptor ini Silahkan dan dukung mekanik di kolam komentar